Pemirsa Polda Lampung dan stakeholder terkait mengerahkan ribuan personil selama pelaksanaan operasi Lilin Krakatau 2022. Kapolda Lampung Irjen Polisi Ahmad Wiagus mengatakan operasi Krakatau 2022 merupakan salah satu rangkaian pengamanan dan pengetatan selama Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Lampung. Wiagus menyampaikan selama gelaran operasi Krakatau khususnya pengamanan ibadah natal personil diinstruksikan memastikan setiap lokasi ibadah sterilisasi. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI, BNPT, Jibom hingga Densus 88 serta unsur masyarakat termasuk ormas keagamaan sebagai wujud toleransi keberagaman. Sedangkan untuk pengamanan pada perayaan malam tahun baru, pihaknya akan memperketat perizinan keramaian dengan asesmen kerjasama kepada penyelenggara dan stakeholder terkait, terutama kegiatan melibatkan masa jumlah besar guna mengantisipasi potensi kerumunan menimbulkan korban jiwa. Ia juga mengingat kejahatan konvensional juga berpotensi mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Lampung. Pasalnya, berdasarkan catatan Desember 2021, angka kejahatan konvensional cenderung meningkat. Maka dari itu, aparat penegak hukum dan stakeholder terkait diminta rutin berpatroli di daerah rawan hingga objek vital, serta peningkatan standar keamanan di lingkungan masing-masing. Selain itu, aksi terorisme juga menjadi ancaman yang serius. Maka diharapkan ke depannya potensi dini aksi-aksi terorisme dengan melakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah berpotensi target teror. Tadi kan sudah disampaikan dalam pemalaman, bahwa perayaan Natal 2022 dan 2022 kita tidak bisa mengambilkan prokes. Karena kita juga tahu bahwa ke-19 ini ada sukarian baru yang satu. Nah, di bawah dari kami tentunya masyarakat tetap terus tahan prokes untuk kegiatan-kegiatan yang memang ada di keramaian. Dia menambahkan pasca operasi lilin tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan pengamanan berupa kegiatan rutin yang ditingkatkan mulai dari 3 hingga 9 Januari 2023. Karena terdapat sejumlah potensi gangguan yang harus diwaspadai bersama mulai dari sisi kesehatan yang tetap mewaspadai lonjakan COVID-19. Terlebih, kini memuncul subvarian baru Omicron B61 yang memiliki sifat penularan lebih cepat. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.